kita gak bisa 100% harus mau kita terus gitu kita harus ada 50 50 sama crowd gitu ego gue mulai dilatih tuh di regular gitu gitu di cafe gitu gitu keras men kaya disuruh orang lagi mabok kaya lumayan sampah yo 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 what's up what's up welcome to Fluff the Podcast iya siapa nih hari ini nih hari ini kita dapet tamu keren banget masih muda lagi gue jadi minder nih mas skala keren soalnya masih muda sangat kreatif banget banget tapi sebelumnya kita juga harus nyelamatin buat dia oh iya bener karena couple days ago which is tanggal 5 Februari dia baru saja melangsungkan pernikahan bernikahan nih welcome to disaster life mister Kenny Gabriel thank you thank you welcome to Fluff the Podcast disaster life ngeri banget kayaknya sebagai orang yang sudah melalui nya untuk waktu yang cukup panjang gue selalu diselamatin kaya gitu tuh welcome tuh kaya berat gitu enggak 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 tapi itu insya Allah bawa barokah lah amin 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 kenny apa kabar baik baik apa kabar alhamdulillah baik sehat dengan kondisi sekarang sehat alhamdulillah sehat masih terus berkarya walaupun pandemi gini masih justru itu karena pandemi berkarya berkarya mulu tapi itu yang gue paling suka dari para musisi bener musisi-musisi itu tuh kalau misalnya lagi justru kaya gini mereka makin kreatif jadi lagu-lagunya makin banyak yang keluar makin banyak track-track baru ada track baru enggak? ada banyak sih gue udah ada hampir 10 lebih lah karena gak ngapa-ngapain kan selama pandemi ini depan studio terus terus gitu terus itu dibikin jadi jadi satu album apa di lempar sebagai single-single aja? nah itu ada yang gue jadiin satu EP sesuai sama jenis-jenis musiknya ada yang beberapa gue jadiin EP lain lagi gitu ada yang disco ada yang soul music juga emang gue sengaja ngumpulin dulu gitu sih jadi kapanpun nanti gue mau rilis gue udah udah ada gitu ya udah ada yang pas lagi apa nih rilis ini deh oke nah sekarang kita ngobrolin dia cikal bakalnya dia cikal bakalnya di dunia di dunia permusikan permusikan yaudah mau produseri artis-artis ternama masih salut sih salut lo gak mau di produserin dia baik waduh di produserin dia boleh lah boleh oke Kenny bisa ceritain sedikit gak how you starting first gitu ya maksudnya di dunia musik di dunia musik maksudnya di dunia musik sampai akhirnya gue tau banyak beberapa track yang lo keluarkan terus abis itu lo juga memproduseri banyak artis-artis ternama dan pernah pernah dia DJ juga loh ternyata iya DJ banget gue masih gak nyangka loh sampai hari ini gue DJ oke sekarang sekarang yuk kita dengerin ceritanya temen-temen ya oke ini mulai deh ceritain kita awalnya gimana sebenernya tuh awalnya karir bermusik gue tuh dari karena gue dimulai di sekolah Hinox itu SMK musik namanya tuh SMM sekolah menengah musik itu kejuruan musik dan disitu gue ngambil major trompet gitu karena sebelumnya tuh gue waktu kecil emang gue suka musik tapi waktu itu gue emang pengennya tuh gue tuh jadi pemain basket gitu kayak gue main basket aja gue gak pernah peduliin musik tapi kayak kakek gue itu kan guru musik ya dia entah kenapa punya firasat sama gue di sekolahin musik meskipun gue gak mau gitu udah akhirnya dari situ kehidupan musik gue sampe sekarang gitu setelah gue sekolah ambil trompet itu gue mulai jadi session player gitu terus gue mulai awalnya main dari wedding wedding gig gitu terus gue main di gue pernah bikin satu band sama KRS Boogie Man juga waktu itu main di cafe-cafe namanya bandnya Kima bawain R&B hip hop juga oh gitu ya dari situ-situ sih gue mulai belajar produce sampe kenal sama temen-temen ada beberapa orang mempercayain gue buat bikin lagu untuk mereka sampe sekarang gue masih produce dan juga main musik juga gitu sih simpelnya sebenernya gitu oke gue ada pertanyaan nih sebetulnya SMM tuh dimana kalo di Jakarta SMM Jakarta tuh percik perguruan Cikini di Cikini iya perguruan musik klasik waktu itu klasikal ya? klasikal musik tapi kenapa memilihnya trompet ya? nah itu juga gue gak tau tuh emang waktu itu gue mikirnya gini kalo piano gue bisa les dimana aja di Jakarta ada gitu terus bass, guitar, drum itu instrument band tongkrongan kita bisa ngelain bisa sharing-sharing kebetulan waktu itu gue mikirnya gue pengen yang spesifik aja apa? trompet gitu kebetulan saudara gue bekas main trompet alatnya gak dipake yaudah gue ambil itu aja gitu tapi itu keren loh trompet tuh susah loh susah brass section tuh susah 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 iya maksud gue ee gue juga ada sih bukan brass section maksudnya alat tiup tuh ada tiup waktu SD gue pelajarin namanya suling itu aja udah susah loh karena dulu itu adalah bagian karena lo bilang tadi lo SMM di Cik ini iya kan karena gue juga dulu sekolahnya di daerah sekitaran situ oh oke itu dimananya hias-rias hias-rias kita kalo percik itu sama IKJ itu tetanggaan iya karena gue dulu juga SD gue di percik dulu SD nya dimana percik? SD percik oh SD percik oke tapi SMP gue satu di Cik ini itu disitu juga itu daerah gue banget itu udah sejalan doang ya akamsi itu gue akamsi akamsi warlock 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 iya itu si SMM itu disitu juga di Cik ini itu juga oke karena sebelahnya percik itu dulu memang ada sekolah musik ya itu disitu 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 oke karena emang muridnya tuh sedikit banget sih gitu kan gue satu angkatan cuma 20 orang kalo gak salah oke oke gitu ya dan selama 3 tahun mempelajari tentang apa itu trompet niup trompet basic nya iya lo major instrumen nya trompet tapi disitu diajarin teori musik sejarah musik harmoni gitu-gitu jadi cuma 2 lantai kan sekolahnya? iya iya karena gue tau dulu kayaknya gue waktu SD gue dipaksa sama nyokap gue untuk sekolah les piano disitu iya iya di samping sekolah gitu emang agak menyeramkan sih oh iya tapi gue bolos mulu iya jadi gue gak bisa main piano iya nah itu kan lo belajarnya trompet nih ya mas di luar dari belajar trompet tadi lo kan produce jago main piano jago main apa? itu otodidak atau memang dari sekolah itu juga ada pelajaran pelajaran? sebenernya basic nya gue sempet belajar yang formalnya kayak baca partiturnya gitu-gitu gue belajar tapi pengembangannya gue lebih suka belajar sendiri sih gitu jadi makanya kalo misalnya orang nanya minta ajarin gue tuh gue agak bingung step step nya gitu karena yang gue pelajarin tuh biasanya spontan aja gitu gue ngulik lagu gitu step nya beda lah ya iya jadi gue agak bingung gitu takutnya dia gak nangkep nih yang gue nangkep nih karena lo tadi cerita bahwa Bung Ki dulu awalnya lo klasikal ya berarti ya maksudnya main trompet nya juga klasikal 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 gimana tuh shifting ke dunia RnB, hip hop, soul gitu sebenernya waktu itu karena gue belajar trompet gue ngulik jazz dulu awal deh oh iya kita waktu era itu semuanya jazz tuh keren banget harus bisa interlude interlude tuh harus bisa iya tuh kayak ada kakak kelas gue namanya Jordi pemain trompet juga sekarang dia tuh main, waktu itu mainin Roy Hargrove gitu kayak gue, ini apa nih? ini jazz ya gitu jazz tuh seperti apa aja sih gitu akhirnya gue berangkat ke jazz dulu abis itu gue ngerasa kayak kapasitas gue di jazz kok ini susah banget ya musim ini terus tiba-tiba ada nih yang mengambil unsur jazznya ke hip hop sampling dan lain-lain wah ini seru banget nih kata gue ini groove nya lebih enak nih lebih santai gitu oke abis itu gue belajar lari lagi ke soul music terus hip hop dan lain-lain gitu sih jadi kayak lompat-lompatnya tuh ngambil benang merah benang merah benang merah gitu ada musisi yang inspire gak waktu itu? waktu gue main trompet waktu main trompet itu ada pemain trompet namanya Roy Hargrove dulu sekarang udah meninggal dia berapa kali waktu itu udah sempet dateng ke festival jazz juga disini itu lumayan jadi influence gue waktu main trompet waktu itu sebenernya banyak sih yang lain cuma kayak yang nyantol dia gitu yang trompet tuh yang tiga tiga bener iya bener lo mau yang delapan kalo delapan itu namanya seksopone tapi emang capek banget sih main trompet itu lo harus setiap hari fisiknya harus dilatihan terus gitu gitu belum nutup belum nonton untuk dapetin capek banget kan parah tone tersebut terus bibir juga harus iya itu harus terbiasa tiap hari terbiasa lagi sariawannya kaya banget kalau musisi yang meng-inspire buat lo shifting ke dunia R&B hip hop siapa? R&B hip hop itu sebenernya pertama itu Robert glasper glasper itu ya maksudnya dia masih soul hip hop sih abis itu gue ngerasa kaya wah ini chord nya lain banget ini another level gitu ini kayak gue ngebuka harmony baru gitu terus udah dari situ gue dengerin yang lain-lain juga terus gue mulai belajar ke Motown juga basic-basic lagi gitu gue dengerin kaya banyak sih dari mulai earth wind and fire gitu-gitu oh keren banget sih keren untuk bikin melodi dan groove kayak gitu tuh gue kaya wah ini keren banget sih gitu keren banget sih iya banget iya makanya sebenernya kalau misalnya kita lihat tuh ada film-film tentang Queen sih memang ya gimana mereka maksudnya pada saat taking panning gitu ya taking panning tuh bukan dimainin disini mereka mau amplinya dikasih iya bener gantung ya iya bener gantung gue bilang gila sih ya dos ira ya untuk mendapetin suara ini segala macem nah begitu udah menjadi session-session player juga kan gitu abis itu kaya gue kayaknya mau bikin jadi musik ranger deh gue bikin sendiri atau gue mulai bergerak dengan jadi producer bisa dibilang itu start kapan berarti? sebenernya dari gue mulai nentuin gue mau berkarya di musik gue udah tau gue mau jadi producer musik gitu gue mau jadi artist dan producer gitu cuma untuk menuju kesitu karena gue waktu sekolah itu gue memutuskan untuk tinggal sendiri which is the cost gue harus punya uang gitu waktu itu jadi gue pikir caranya gimana nih yaudah gue mau gak mau gue session player terus gue apapun kerjain di musik gue ambil lah gitu sampe akhirnya gue mulai bisa apa namanya punya penghasilan yang cukup ibaratnya buat gue sendiri gue mulai produce-produce gitu karena kalo lu jadi producer kan lu gak bisa berharap setiap bulan lu bisa produce musik gitu kan untuk gue yang pemula dan junior gitu jadi sambil itu gue sambil session player gitu session player nya masuk ke band atau ke? band, orkestra juga, big band juga pernah terus yang paling lama tuh gue pemain keyboard di band sih sebenernya gue pernah main sama sekarang masih juga main sama Teza, Teddy terus banyak sih hampir semua pernah gue cobain sih gitu oke nice terus main di cafe-cafe? main di cafe-cafe juga itu masa-masa yang sangat seru ya masa-masa yang menjaga mental kalo ngang-ngang malik iya 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 tapi itu penting banget ya main di cafe-cafe karena buat gue ya lu belajar gitu melihat respon orang.. baca crowd lah kalo misalnya baca crowd itu lumayan kayak idealis gue kebuka di main di cafe gitu kayak gue ngerasa kita gak bisa 100% harus mau kita terus gitu kita harus udah 50-50 sama crowd gitu gitu sih gue Ego gue mulai dilatih tuh di reguler gitu-gitu, di cafe gitu-gitu Keras men, keras ya Kayak disuruh orang lagi mabok, kayak lu main sampah gitu Iya, kayak Mas Gijo Cerita lagi main enak-enak Tiba-tiba ngasih, apa namanya, tisu Tolong lagu ini ya, ada ACC-nya owner Kenapa ya gitu Kayak diancem gitu, kayak sniper Tapi one thing that you Learn ya, sebetulnya main di cafe, main di club gitu Itu menjadi training ground lah Sampai akhirnya lu jadi besar Waktu gue jadi DJ juga belajarnya dari rakyat gue Nah, penting Flow, flow tuh, wah Dia ngomongin DJ DJ Ngomong, perdijian sama perdijian, silahkan Saya menyerahkan Gantian dong, gantian Lahan ini sepenuhnya dengan para DJ-DJ Oke, kan lu akhirnya mulai tuh ya Akhirnya main di cafe jadi session player Main buat band-band Buat big band, kadang-kadang orkestra Terus apa yang bikin lo switching jadi DJ? Pasti gara-gara kebanyakan nongkrong Oh enggak, sebenernya Jadi DJ itu sebenernya ini lucu juga sih Gara-gara salah satu acara di stasiun TV waktu itu Kebetulan gue juara di situ Berhubungan sama electronic music kan Elektroma Oke, kita sebut aja gak apa-apa The Remix Acaranya namanya The Remix Acaranya namanya The Remix Udah gitu jurinya temen gue juga Winky Wirjawan Winky, apa kabar Winky? Nah itu tuh gue belajar sama Mas Winky gitu Waktu itu kan gue kayak Electronic Music tuh kayak ini tuh apa sih EDM Kayak Melbourne Bounce gitu-gitu Dimana musikalitasnya Gue dulu kayak idealis-idealis Gak jelas gitu Ternyata pas ketemu Mas Winky Di workshop med-dream mix itu Dia ngebuka pikiran gue Kayaknya dia bawa plat-plat house Defected gitu-gitu Terus kan itu ada jazznya That's my music Winky That's my music Dia kasih tunjuk gue Bener-bener Electronic Music tuh gak cuma yang lo denger di festival Yang di main stage doang Gitu ada house music gitu Ada jazznya Ada soulnya gitu Wah udah dari situ gue jatuh cinta banget Sama house music gitu Apalagi kalau house itu Ya karena house itu lebih jassy kan Ya sampling Gerat Baseline-nya jalan gitu-gitu sih Terus yaudah Akhirnya singkat cerita Dari acara itu gue juara Terus mau gak mau kerjaan gue Banyak di nge-DJ gitu Identik dengan si DJ lah Gue gak main instrumen gitu Nah pertanyaan gue Waktu lo ikut the remix itu Lo becoming starting as a producer Terus tiba-tiba lo harus main si DJ gitu Mixing gitu Yang gue nol sama sekali Lo belajarnya disitu? Gue belajar disitu Bahkan produce electronic music Gue belajar disitu Yang ngajarin? Maksudnya buat mixing? Nah itu si Mas Winky sama Evan Ada mentor gue disitu Itu mereka berjasa buat karir ber-DJ gue Gue bener-bener nol Evan Virgan Evan Virgan Shut out Bukannya Maesha Utara juga disitu Maesha Utara juga disitu Silahkan dunia per-DJan Saya DJ tua Tapi kan masih ABG Masih ABG Gitu lah singkat ceritanya Mau gak mau jadi gue nge-DJ Karena orang pun juga Yang awam-awam Tahunya yang nonton remix Oh Kenny Gabriel DJ Iya Padahal gue sebenernya ya musisi Awal sih Itu sebenernya lucu tuh Ada orang yang Waktu itu ngomong ke temen gue Karena temen gue tau gue musisi Tapi orang ini gak tau Kalau gue musisi gitu Dia bilang ngapain sih Kayak ini main-main keyboard gitu Udah lah nge-DJ aja Walaupun dalam hati gue Ya gue emang pemain piano Tapi kan ini serius ya Honestly ya Gue ngiri loh sama dia Kenapa? Gue itu gak bisa main instrumen Musik ya Gue itu DJ Makanya that's the only thing That I can do best Dan gue berusaha Untuk bikin instrumen Akhirnya gue udah bisa bikin musik Kenapa? Gue producing musik sendiri Pakai MIDI Karena kalau MIDI Kalau gue salah Gue tinggal geser Gue tinggal geser Salah mencet Gue tinggal geser Sampai kalau dia Dia instrumen player Jadi sebenernya easy Buat dia becoming producer Apalagi musik House music Ya kan rapet titik 8 bar ulang 8 bar ulang Easy buat dia Kalau gue Karena gak bisa Makanya bikin itu Jadi gue tuh kalau misalnya dulu Suka mikir gini Ini orang-orang bikin lagu House Karena sebetulnya dia gak bisa main musik Menurut gue Jadi gak boleh ada yang Jadi gak boleh ada yang ini Iya maksudnya emang Karena gue tau Kekurangan gue Jadi pake MIDI-median aja tuh ya Iya Dan it's there Nah berarti After jadi juara di Dramix Baru tuh start Sama fun on the weekend Iya Ada si Mas Wingky Ngajak gue Untuk mau gak lu bikin grup Ada live-nya juga Ada ngedeji-nya juga Bahwa ini House Terus Funk Ya udah gue mau deh Gak mungkin nolak juga dong Dia aja sama masing Iya Fun on the weekend Iya Lagi pula tuh yang ajar-ngajarin Jadi DJ juga tuh ya Fun on the weekend Yang ngedeji siapa? Lo apa Wingky? Ganti-gantian aja Tapi kadang-kadang Wingky main gitar juga Dia kan juga main gitar Metal kan Iya Anak metal Makanya dia kalau main jazz Gue suka bilang Ngapain sih udah lo main metal Jazznya terlalu keras Terus Akhirnya Lo ketemu nih Berarti ya sama Teddy Aditya Segala macam Ya udah mulai kenal Ngeband Terus Ya produce-produce juga Buat siapa Mau yuk coba yuk bikin lagu sama gue Masih for free-for free aja dulu gitu Bikin-bikin-bikin Udah akhirnya sampai Sekarang udah mulai Banyak yang kenal-kenal Yaudah Situ udah mulai tuh Gue jadi producer lah Ibaratnya gitu sih Producer untuk musiknya mereka Producer musik gitu Keren Nah kalau untuk Sebagai producer ya Yang lo Influence di Indonesia tuh Siapa sih sebagai producer? Oh producer banyak sih ya Kalau misalnya Gue lebih ke Ya producer musisi sih ya Kalau di Jazz tuh ada Mas Indra Lesmana Pasti That's the guy Itu ya Jaman dulu masih ada clubnya di Kemang Red White tuh kan Jam session musisi Jazz Abrak-abrak kan Mas Indra udah duduk Udah Maestro udah Another level Kalau Mas Indra shout out buat Mas Indra Lesmana You are a prodigy Gokil Itu sih gue ke Indonesia sih Mas Indra Lesmana Kalau kayak di dance musiknya Wah banyak banget sih Udah Gak bisa gue sebut Hampir semua deh Kalau dance musik banyak sih Banyak kan Banyak yang jago Karena jaman dulu tuh kan Ya genrenya masing-masing Tiap genre punya DJ unggulannya sendiri-sendiri Misalnya lo mau dengerin house Dengerinnya siapa Drum and bass siapa Jadi Emang udah masing-masing punya Partnernya sendiri aja Bener-bener Tapi karena Ya itu dia Karena era-era EDM Jadi hampir semua Club main Atau 40 juga Makanya gue berhenti Oh gitu Takut di Takut dikasih tisu ya Partner ini dong mas Gak ada catatan ya Partner Gak 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 Tapi 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 DJing is fun Iya Iya kan It's just like riding a bicycle You just never forget Kangen tau di pandemi gini Iya kangen kan Tapi by the way Kalau lagu-lagu Dance music Ada yang lo produce Dance music itu gue Mungkin ada kali ya Maksudnya beside the remix ya Karena kalau the remix kan emang Lo harus bikin Gue bikin Kayak semacam lagu-lagu house Tech house gitu Cuma gue Rilis cuma di soundcloud doang Oke Nice Gue main sendiri aja Sama lo ada di IG atau dimana tuh ya Kalau mainin house techno tuh Iya 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 Gue sering Ya kalau beberapa Kali waktu itu sih Sebenernya diundang Maliki Di rumahnya streaming gitu Main-main Nge-DJ Nge-DJ tech house gitu Itu buat kepuasan gue sendiri aja sih Buat kepuasan Idealis Idealis ya Yang boardnya lebar banget Itu ya Karena susah juga Yang suka kan sedikit ya Maksudnya itu musik underground Jadi ya buat kepuasan aja Underground yang gak kelar-kelar Itu Tapi That's the beauty of tech house The way Oh kita jadi ngomongin tech house Tapi maksudnya gini Mungkin sekalian aja deh Gak apa-apa The way The way tech house itu adalah The way you represent The way Can you represent The way Dengerin satu musik Pasti beda-beda That's the beauty of it Ya kita balik lagi ke hip hop Sekarang Apa nih yang akhirnya Ngedorong lo tuh Untuk akhirnya Oh the hip hop And R&B music Itu lebih gue Ya itu turning point gue dari main trompet ke main piano Karena waktu itu gue suka produce Jadi mau ngomongkan yang paling sering gue sentuh adalah MIDI keyboard kan Which is piano gitu Jadi gue mulai produce-produce Terus gue dengerin Waktu itu turning pointnya gue dengerin ini Neptune Frelian Itu ibaratnya dewa lah buat gue gitu Dia bikin trend, bikin sound dia Groovenya dia Dan gue ngerasa kena aja Wah ini asik nih groovenya gitu Oke gue ambil Groovenya Frel itu Kemudian Apa yang gue bisa Gue belajar jazz Motown dan lain-lain Gue masukin soul musicnya disitu Jadi Habis itu gue mulai ngerasa kayak Oh glasper yang gue pelajarin itu Semuanya gue bisa mainin di piano gitu Udah habis itu gue mulai dengerin soul music gitu-gitu Dan Jadi artis dan solo artis Bisa dibilang R&B Pop ya Soul R&B Soul R&B Keren sih Karena gue main piano itu gue bikin jadi lebih ke arah sana itu Cuma idealis gue lagi balik lagi kayak sebenernya banyak sih Gak cuma disitu doang Gak cuma di hip hop soul R&B gitu sih Oke itu The Neptune tuh salah satu producer yang sangat luar biasa Beside itu ya kita tau Phrel Williams ya semuanya Cuma maksudnya The Neptune itu kalo bikinin beat buat para rapper-rapper tuh Yang pasti bakalan jadi hit sebiasa adalah The Neptune Ada satu lagi sih Almarhum Before The Neptune Namanya Maksudnya mereka barengan sih Namanya J.Dila J.Dila That's crazy Ya kan M.V.C M.V.C Ya mereka pake Akai M.V.C J.Dila Legend Gue bilang legend ya Rest in peace J.Dila Tapi orang juga Belum ada Anak-anak sekarang mungkin gak ada yang tau The Neptune Tau lah Tau nya Phrel Williams ya Jadi soloist aja gitu Tau nya gitu Padahal ya Di belakang sana pas jaman-jaman The Neptune itu tuh Hits music Semua rapper yang dibikinin musiknya sama dia musiknya hits Itu juga terjadi sama J.Dila Semua rapper yang dibikinin musiknya sama dia hits Top 10 charts Selalu Gitu Ibaratnya tuh mereka penemu gitu Penemu ya Penemunya Punya sound sendiri Iya 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 Autentic Autentic Benar benar Gue kayak pas ngeliat gue pengen jadi dia nih gitu Suatu saat orang bakal ini musiknya kayak ini tuh kayak gini gitu sih I wish you Keren Ya i wish you Amin amin Buat gue itu itu cita-cita producer gitu ya Sama kayak misalnya lo songwriter gitu lo pengen setiap lagu lo itu pasti hits gitu ya Hits Kayak gue pengen kalo gue nanti gue udah meninggal gitu kayak wah ini musiknya kayak ini gitu Masih terus ya Masih terus ya Sebagai musician lo pasti sebagai musisi kan pasti explore kesini Tapi gimana caranya punya signature ini musiknya dia nih Nah itu bisa jadi mungkin bisa jadi bukan di notes Bisa jadi mungkin di arrangement Bisa jadi macam-macam lah Atau ya kayak ini ya di JKL another one Itu kan signature itu ya Itu trademark Atau trademark apa Musik kan gak gitu musiknya lari-lari kemana-mana Jadi musiknya lari kemana-mana Kalau cuma another one Asal setiap musiknya ada gitu terus Ryan B Lo gak boleh kayak gitu Kalau lo jadi rapper top lo harus selalu punya improvisasi-improvisasi tapi orang tau Oh ini stylenya Kayak jadilah kan dengan sampling-samplingnya gitu Kita udah tau dari pas bunyi pertama jadi lah nih Frel gitu Frel kebaca Frel keren walaupun musiknya tiba-tiba yang misalnya kayak dia bikin happy gitu Dia bikin apa Tapi kita bisa punya nih Wah ini frel Iya kan udah ada signature soundnya Ini frel gitu Keren sih Keren sih And I wish you untuk bisa menjadi seorang producer Amin Handal Indonesia Karena memang kita harus punya sih kalo gue bilang Iya Iya kan Perjalanan masih panjang lagi ya kan Dalam perjalanan Dalam perjalanan Dalam perjalanan Bener-bener Masih banyak para jalur yang harus dilalui Iya Karena gue cuma harus konsisten aja Pokoknya kanan kiri gue gak boleh terganggu lah Pokoknya gue harus lihat goal gue aja gitu Makanya gue bilang tadi biar orang lain yang menilai karya gue sendiri gitu sih Kalo sekarang yang kepikiran sama Kenny ini maksudnya lebih nanya lebih soal musik ya Ada gak dream sih biasanya kalo seorang producer tuh biasanya punya dreams Gue bikin musik ini gue pengen ini dinyanyiin sama siapa gitu Hmm Ada gak? Kalo dinyanyiin sama siapa sebenernya gak ada sih ya Cuma gue pengen aja kayak lagu gue Kerjasama atau collab sama siapa gitu Ya gue pengen goal gue sebenernya di luar penyanyi dari Indonesia sih sebenernya siapa pun itu gitu Gue pengen step upnya sama penyanyi internasional lah luar gitu Gak muluk-muluk lah minimal gue step up ke Asia dulu gitu sih Goal gue itu aja sih terlepas dari siapa pun itu gitu ya Karena gue tidak pernah pilih-pilih lah siapa pun dateng gue percaya itu semuanya pasti udah diatur lah gitu Ya it's all been written kalo katanya Boleh juga nih, boleh juga nih kutipannya Oh kutipannya keren Kutipannya bojok nih kutipannya Nah pas pandemi kemarin kan lu bikin play the playground nih live station Itu kan keren banget nih Thank you thank you Konsepnya maksudnya yang kepikiran di awal nih yang lu sama 4Play jalanin itu apa sih? Ide awalnya sebenernya itu gue bikin acara ulang tahun sebenernya gitu Karena gue pengen Boleh gue jelasin dulu 4Play nya itu apaan? 4Play, oke 4Play itu adalah Ya mungkin beberapa ada yang ngerti tapi Sebagian kalo ada yang belum tau ini dijelaskan nih 4Play itu sebenernya semacam kolektif producer Dibilang label juga iya Sebenernya kita lebih seneng dibilang tongkrongan sih ya Lebih asik lah ibaratnya gitu Yaitu ada beberapa producer-producer juga Greybox, Anka Diof, Teddy Aditya Terus masih banyak lagi deh gitu Kita tuh emang sering nongkrong disitu Sering bikin musik disitu Kebetulan gue salah satu 4Play artist lah disitu ibaratnya Jadi gue ngusung ide gitu Gimana kalo gue bikin acara ulang tahun tapi masih ada hubungannya sama musik gitu Karena gue punya temen-temen musisi, penyanyi, produser Gue ajak aja lah ibaratnya party tapi ngejam ya gitu Terus akhirnya dikembangin lagi idenya untuk Yaudah kita rekam aja terus video gini-gini-gini Akhirnya jadi playgroundnya gitu deh gitu Oke Basicnya gue cuma pengen ngejam aja di hari ulang tahun gue itu saudara Kalo musisi gitu Ulang tahun DJ juga gitu Ulang tahun gue banget pengen spinning loh Bukan ada caranya Harus musik lah pokoknya Kalo orang-orang biasa ulang tahun ya makan aja udah makan Iya gue pengen ngejam emang gitu Dan itu one take tuh One take dan gue pengen Karena gue ngincernya gini Gue tau temen-temen gue musisi yang udah profesional lah gitu Gue pengen ngambil spontanusnya mereka gitu Apa yang mereka keluarin tuh karena kita udah ngumpul, kita minum-minum, ngejam Nah udah gue pengen record semua gitu Jadi pas latihan kita cuma janjian aja Pokoknya endingnya gini, intronya gini ya sisanya udah Jalan aja ya Oke One take udah beres udah gak pake ulang sekali lagi Itu outdoor kan Outdoor Kasih tau dong Jadi kalo mau nonton bisa nonton dimana Oh ada di Youtube Yes Jadi temen-temen jangan lupa nonton Apa namanya foreplay The playground The playground Foreplay itu tempat nongkrong ya Ya bener-bener Jadi the playground by foreplay ya Ya Jadi itu bisa diliat di Youtube Diliat gimana Seksinya kayaknya Gabriel dan temen-temen ya Ya kan bikin groove tuh Itu kalo lo denger salah-salah ada disitu Pasti Pasti Cuma ketutup gitu maksudnya Kalo session player sih udah biasa Kalo salah ini pindahnya ke C lagi gitu Iya Yang penting Mimik tetep jalan aja dulu Iya Tapi itu keren sih Soundnya juga biarpun masuk di Youtube Dia bagus gitu Iya Thank you Thank you Predictable aja Tiba-tiba ada Wah ada nih the playground nih Terus banyak Pas pandemi Terus orangnya emang gak banyak kan Sesuai dengan protokol ya Jadi gak ada yang bisa nyikat-nyikat nih Iya Iya Itu sesuai dengan protokol Jadi memang Pas gue liat Wah Gile Ya untungnya berjalan lancar sih Karena pertama kali kan Dek-dekan juga Ibaratnya Dan musimnya untung belum masuk musim hujan nih Iya itu dia Terus kita gak bisa ulang Karena kalo udah gelap kan Pasti udah beda dong Udah beda Ya udah lah Cuek aja udah jalan Bicara sedikit tentang Foreplay ya The Collective yang kalian punya itu Sebetulnya kalo boleh tau Apakah Kenny adalah Artis pertamanya Foreplay Atau memang ada Siapa-siapa lagi Sebenernya ada yang lain juga sih Emang gue pertama Enggak ya Oh iya Pertama tuh ada Jido Abirowo Terus gue ada Neonomora Terus juga ada Ikif juga sebenernya Gak cuma gue sih Ada yang lain juga Kita masih sama bareng-bareng lah Dari awal gitu Neonomora juga disitu ya Disitu juga Gue tau kenapa Karena anak gue seneng banget Wow Anak gue seneng banget Suruh besok suruh nongkrong di foreplay Boleh main-main lah Ke kantor foreplay Kita nongkrong Jadi emang konsepnya Anak tongkrongan aja Tongkrongan Karena kalo basicnya udah tongkrongan Sebenernya Karena kalo kerja tuh Biasanya ada sensi-sensi Bener-bener Kalo tongkrongan kan tuh Lebih deket aja lah Temen gitu Dan menjalannya tuh Kayak lebih pake hati Iya gitu sih Vibesnya beda lah Vibesnya beda Itu akhirnya Jadi menjadi label juga sih Foreplay ya Buat semua artis-artis yang tadi disebut Iya Oke Jadi lebih DIY juga ya labelnya Iya sih Lahir di tengah pandemi Lahir di tengah pandemi Keren Keren Berarti Pandemi nih Kayak koleksinya udah makin banyak nih Anak-anak foreplay nih Ya kan bikinnya Nah next-next I'm coming project Buat Kayak The Playground gitu Semoga sih Gue pengen bikin Playground 2 sih Di tahun ini sih Di tahun ini Iya Semoga keadaannya makin Makin membaik sih harusnya Amin 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 Sebetulnya Makin banyak yang terdampak Tapi ya Heart immunity nya makin deket Iya Jadi harusnya Kita Masih lebih Ini sih Iya Semoga lah Tersiksa sekali ya Orang-orang kayak kita di Tengah pandemi Aduh jadi Sangat Sangat Ya biasanya kan kita rame Even Apa ya Konser yaudah dateng Mau lu konser apapun Hypenya tuh di dateng gitu Iya Terus Dipaksa kita harus happy-happy di rumah Gitu ya kan Nah sebetulnya Gua ada pertanyaan menarik Apa nih? Di saat pandemi Akhirnya memutuskan untuk menikah Karena itu bukan pilihan gampang Daripada nongkrong mulu beresiko Kena terdampak Jadi mendingan yaudah Kita satu rumah Alasan yang sangat ringan ya ini Iya kan Gue bilang gitu Tapi kan maksudnya Karena Ya gue Gue terus terang sih Honestly gue salut bukan cuma sama dia aja Tapi sama semua orang yang melakukan pernikahan Di masa pandemi ini Masa pandemi ini Karena gue tau it's not easy gitu It's tough ya pasti ya Hibet banget Mau ngumpulin saudara-saudara aja susah Betul Orang tua lagi kan Betul Makin gampang terkena kan kalo orang tua kan Iya Makanya kan yang sebetulnya harus kita hindarin adalah the eldest Iya Bener Iya kan Jadi kemarin waktu nikah ada zoom-zoomnya Maksudnya kayak ada Enggak sih Karena sepupu gue soalnya menikah Ada yang pakai zoom Ada yang dateng Ada yang virtual Jadi gue bilang Gue karena gue masih muda Gue terpaksa harus dateng Oh oke Yang tua-tua virtual semua Respect di eldest Jadi di frame nya tuh kalo di zoom Bisa dimasukin nomor rekening tuh Oh iya 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 Ya gue transfer banget QR code QR code Ya semuanya lah apapun ya Fintech-fintech tuh Pertanyaan gue sebenernya Selanjutnya sebenernya Gimana rasanya abis menikah Sama aja sih Sama aja Belum tau sih Baru gue baru berapa hari kan ini Pasti kini Ya kalo kata mas Paul Sedih seneng bisa jadi lagu sih Mungkin bisa jadi momentum Berasa apa Lo bikin lagu lagi Lo bikin lagu lagi Tapi itu sangat supportif dong Untuk lo bikin lagu terus Pasti sih kalo ga gue nikahin Gue tuh sebenernya ga pengen nikah di tengah pandemi Tapi gue udah tunangan sebelum pandemi Oh iya iya bener bener Jadi udah setahun lebih dong Setahun Gue pengen married itu pas awal pandemi Tapi karena ribet Mundur 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 Kijo juga sama kan Iya baru juga kan Iya baru juga kan Kijo Udah gitu sama-sama suka basket Tapi bukan jadi anak basket Iya 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 Ya kalo yang lucu ya Kijo itu harusnya Menikahnya di Flavst Di Flavst Tahun 6 Yang 45 April 45 April 45 April Tadi awal Baru kejadian kemarin juga Gue juga harusnya Juli lah Oke Iya Gak ada yang mudah-mudahan Mudah-mudahan lah 2021 ya Mudah-mudahan 2021 Toughness Yang makin dapet Ya kan Gue hampir udah terbiasa sama Kadang ini sih Kayak udah-udah Udah ngaco udah gitu Kalo sekarang sebetulnya Eksplorasi musiknya lagi ke arah mana aja Kalo gue sebenernya Sejujurnya sih Waktu kemarin mau nikah Gue gak dengerin musik sama sekali Karena ribet ya Karena ribet ya Iya 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 Ribet nih Om yang ini belum diundang Kan ribet nih Tapi ketuaan Ntar kalo datang sakit Ntar kita masalah Urut surat belum Sejujurnya sih itu ya terjadi Cuma karena waktu itu sebelum Memutuskan menikah Gue udah mempersiapkan untuk EP dan album Gue udah nabung Jadi setelah nih beres nikah nih Gue mulai ngeberesin Sisa-sisa kerjaan Album gue gitu-gitu Jadi gue mulai mendengarkan musik lagi Terus tapi gue masih gak spesifik sih Dengerin apa Cuma gue selesain lah tugas-tugas album gue gitu Jadi gue mulai dengerin lagi Apa yang udah gue bikin-bikin Terus gue kembangin lagi Oke Iya Tapi lebih Semuanya lebih ke R&B Iya lebih ke R&B Terus ada satu project gue Yang emang Disco House juga Mungkin nanti bakal gue rilis juga sih Cuma main project gue Masuknya masih ke R&B Solar R&B Solar R&B Yes Udah ada rencana 2021 nih after ini Kolaborasi sama siapa gitu? Di album itu gue Lumayan ada kolaborasi sama orang sih ya Ada-ada Salah satunya ada Popsicle dari Soulmanage Oh iya Popsicle gokil sih Popsicle gokil Yang lainnya juga masih proses sih sebenernya Masih proses Ya I wish the best buat Semoga yang terbaik Ya dalam waktu dekat sih semoga Semoga Itu akan rilis di semua digital platform Pasti Dan semoga ada playground 2 ya Oh iya siap Terpasti diundang Kita diundang nih Terus kita bikin podcast Tapi sebenernya kemarin tuh Waktu gue main di Vlaus itu Itu pertama kali gue main festival sebagai solo artis tuh Harus dong Iya Bersejarah banget itu Yang pas lagi virtual Iya Jadi Di tengah pandemi tuh lahirnya sih Pertama kali di festival Itu adalah tuh ya Pada saat Perjalanan ceritanya Gue manggung disini di Vlaus nih Iya Menikah gue pandemi Makanya doain nih supaya 2021 kita tetep masih ada Amin Pasti Amin Dan udah bisa Sebagian mungkin Kalaupun hybrid Jadi ada paling gak ada panggung Iya Tonton orang Sebagian mungkin nonton Iya mau gak mau sih sekarang nih Memang pandemi berdampak keseluruh dunia Berdampak keseluruh nih Kita yang harus adaptasi kayaknya Adaptasi Banget ya kan Kita adaptasi atau kita ya selesai Selesai Gitu Adaptasi Oke Gue rasa mungkin Percakapan kita sih Oh iya nih udah Udah selamat Ditutup dengan pernikahan tadi ya Ditutup dengan pernikahan Nanti mungkin ada drama-drama lagi Kok kenapa ya laki gue lebih sayang sama keyboardnya Tapi salah satu problemnya adalah Kalo jadi produser beli alat musik Kalo Dhani kan Oh iya Kalo kayak gitu Barangnya dititip-titip Oh iya masukkan nih Masukkan Kodenya adalah titip temen Punya temen Oh iya bener-bener Punya temen Jadi jaman dulu Gue juga begitu nih Ya kan DJing Terus tiba-tiba Gue menikah gitu Kan alat kan Berubah terus ya Lagi keren-kerennya lagi Upgrade Upgrade si DJ Dari yang 800 Keluar 1000 Diwa membara gak mau Belum membara Belum jajan pelat lagi Enggak Udah era si DJ Oh udah si DJ ya Pas gue kawin ya Jadi gue Itu beli alat terbaru lagi Enggak punya anak-anak Hahaha Itu adalah kode Gue no comment Takut nanti nonton mini gue Takut apa Oh iya bener Jangan disini Gak no comment gue Oke Oke terimakasih banyak Terimakasih sudah diundang Kenny Gabriel semoga The playground sis Si duanya Jalan juga di tahun ini Amin Dan kita tunggu Track-track barunya Siap Di semua digital platform Iya kan Mudah-mudahan Juga di 2021 ini Kalau Fluff jalan Kita bisa melihat Kenny Gabriel Live Performing Di salah satu stage kita Amin 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 Fluff The Podcast Signing out Yo 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 It's Fluff The Podcast